hai 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 baik pemirsa channel zona kimia masih di pembahasan soal ujian nasional tahun 2017 sekarang kita bahas soal nomor 17 tabel berikut ini berisi polutan atau zat pencemar di udara dan dampak yang ditimbulkannya nomor satu polutan atau zat pencemar oksida nitrogen NOx dampak yang ditimbulkan mengurangi kadar O2 dalam darah nomor dua oksida belerang SOx dampak yang ditimbulkan sesak nafas hujan asam nomor tiga karbon monoksida dampak yang ditimbulkan pemanasan global hujan asam yang nomor empat karbon dioksida dampak yang ditimbulkan adalah efek rumah kaca baik pemirsa sobat zona kimia untuk mengerjakan soal nomor 17 ini kita bahas dulu beberapa jenis polutan terutama yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan bermotor atau hasil pembakaran bahan bakar salah satunya yang pertama adalah oksida belerang SOx bisa berupa SO2 belerang dioksida atau SO3 belerang dioksida secara umum kalau terhirup oleh manusia itu menjadikan sesak nafas dan kalau beraksi dengan wap-wap air yang ada di udara bisa menjadi hujan asam untuk oksida karbon COx bisa berupa karbon monoksida atau bisa berupa karbon dioksida untuk karbon dioksida sendiri kita sama-sama tahu bahwa karbon dioksida merupakan penyebab utama pemanasan global atau efek rumah kaca sedangkan untuk karbon monoksida ini bersifat toksik kalau terhirup oleh manusia nanti akan menyebabkan racun beracun karena karbon monoksida lebih cepat diserap oleh darah dibanding dengan gas oksigen selanjutnya adalah polutan oksida nitrogen NOx bisa berupa nitrogen dioksida atau nitrogen monoksida atau juga nitrogen prioksida secara umum oksida nitrogen bisa menyebabkan radang paru-paru atau sakit yang berhubungan dengan pernafasan baik kita kembali ke soal nomor 17 tadi kalau kita analisa dari data yang ada dalam tabel yang pertama oksida nitrogen NOx dampak yang ditimbulkan adalah mengurangi kadar oksigen dalam darah ini kurang tepat mengurangi kadar oksigen dalam darah adalah dampak dari karbon monoksida nomor 2 oksida belirang SOx dampak yang ditimbulkan adalah sak nafas ini benar hujan asam juga benar kemudian karbon monoksida disini ada dua dampak pemanasan global ini juga kurang tepat seharusnya ini adalah dampak dari karbon dioksida hujan asam juga kurang tepat atau salah karena ini adalah dampak dari oksida belirang untuk karbon dioksida dampak yang ditimbulkan efek rumah kaca sudah benar sehingga kalau kita analisa pasangan yang berhubungan tepat adalah pasangan nomor 2 dan 4 sehingga jawabannya adalah di selamat menikmati